Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Pati bersama Bang Jateng Cabang Pati menggelar sosialisasi transparansi pengelolaan gaji ASN Kabupaten Pati di Muria Balrum Gesafin Hotel Jumat Malam. Hadir Bupati Pati Haryanto, Segda Pati Suharyono, Direktur Bang Jateng Cabang Pati, dan Kepala OPD tersebut utamanya membahas mengenai penerapan gaji bruto secara non-tunai bagi ASN di Kabupaten Pati. Direktur Bang Jateng Cabang Pati, Sudianto, menguraikan pada prinsipnya sosialisasi pengelolaan gaji ini guna mendukung tersapainya transaksi non-tunai di Kabupaten Pati. Demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas nantinya, gaji ASN akan masuk ke rekening dalam kondisi bruto. Sehingga pada hari dan jam yang sama langsung didebit sesuai kewajiban dari masing-masing ASN. Segera tercapainya transaksi non-tunai di Kabupaten Pati, termasuk di dalam penelolaan gaji ASN. Memang yang selama ini gaji ASN sudah masuk rekening. Kepala BPKAD Kabupaten Pati, Turi Atmoko, menjelaskan, penerapan gaji bruto merupakan pemohonan amanah dari surat edaran mendagri tertanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah kebuatan kota. Pihaknya menyampaikan, Maret 2019 penerapan gaji bruto sudah diuji cobakan untuk 3 OPD, yakni Sekretariat Daerah, BKPP, serta BPKAD. Pemerintah Kabupaten secara setiap semester menyampaikan laporan perkembangan implementasi transaksi non-tunai ini kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Bupati Haryanto juga menegaskan, implementasi pengelolaan gaji bruto secara non-tunai bukanlah suatu pilihan, melainkan kewajiban. Bupati Haryanto berpendapat bahwa pengelolaan keuangan daerah termasuk belanja gaji pegawai secara non-tunai merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengurangi penyimpangan.